hai 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 bisa lihat kandangnya pak monggo wah didalam yang dudan-dudan ilegalnya ada atau enggak pak ada ini dudan ilegal wah ini dudan ilegal kelabu silver pupur ya ada ring jm ringnya Pak ring jm nomor HP wah ini coba Pak saya lihat pegang badannya kalau dudan kayak gini ini Bapak biasa jual berapa ini kalau daya tembiasanya 150 150 ribu nego sedikit nego sedikit temen jelas-jelas burung udah terbang sih ya ini yang agak mahalan ini ada ring pusat ring pusat Wah 2023 2023 temennya kita tunjukin Pak ini Pak gambir bule ada ring pusatnya ini ya warna hijau kalau 2024 itu merah ya merah-merah ini berapa ini ini 200 200 ribu masih nego tapi lebih istimewa ya lebih istimewa itu pegangannya udah berasa tuh 200 ribu dudan mantap tuh ini yang non ring badannya jantung banget cuma 100 ribu 100 ribu iya dadanya sudah merah banget menandakan bahwa burung ini udah kerja ya burung sudah kerja merah merah juga hati-hati karena banyak piyik saya juga banyak yang dadanya merah tapi dilihat dulu otot-ototnya oke gitu tapi kalau burung dada merah dilihat otot-ototnya otot-otot memang burung udah kerja kelihatan kenceng mantep ya ini yang tadi ya Pak ya yang sini ya beda ini satu lagi ini yang ring tadi oh iya 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 warnanya sama pak kirain hampir sama kirain burung yang tadi temen-temen ternyata beda ya ini yang pertama tadi yang pakai ring pak kalau ini nggak pakai ring ini juga ya ini ini juga burung kiriman ilegalan pak gambir polos sampai bingung nih ini termasuknya lagi banyak atau sedang lagi sedikit sedikit biasanya saya dudan itu nyampe 50-60 ekor 50-60 ekor dudan karena kemarin sempat burung tak masukin sehingga merpati potong Oke gitu buat potongan jadi saya kalau burung jelek masuk potong langsung 10.000 10.000 ya kemarin saya baru coba berhal 25 ekor obral 25 ekor dengan harga 10-10 ribuan ya jadi kalau burung yang udah nggak layak masuk potongan ya kita simpennya yang bagus-bagus siapa ya ini gambirnya bagus juga temen-temen jadi kalau kita pinter milih ya di sini temen-temen yang penting kita pinter milih iya pinter milih ya kita bisa punya burung mungkin dilatih dilapak sebentar itu ini udah bisa dilombain ya Pak ya soalnya juga wah ini lebih 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 big ya badannya jantung-jantung Pol nih ini berapa ini Pak 100-100 masih nego nih yang sebentar lagi mau mabung lagi juga ya Oh ya bentar lagi mau bentar lagi mau mabung temen-temen ini badannya Oh super nih bulat banget bunder gitu ya jantung-jantung banget iya jantung Pol nih 100.000 nih jantung Pol temen-temen bentar lagi mabung ya sisa tiga sisa tiga tuh temen-temen mantep kalau yang giring-giring masih banyak lagi wah ini di dalam toh juga masih ada lagi temen-temen sampai bingung tuh mau mau pilih yang mana temen-temen ini semi udah prestasi tapi lagi mabung lagi mabung iya posisi mabung ini burung semi posisi mabung total oh iya mabung total temen-temen rusak tuh nanti kalau bisa mabung baru jos kalau ini mabung atau enggak Pak itu enggak posisi lagi gearcap gearcap oh iya kalau ini berapa Pak setar 250.000 tuh setar 250.000 temen-temen ya daripada mungkin kita beli burung di pasar 150.000 100.000 buat ngelatihnya ini sih malah tinggal main ya udah udah setar udah setar 250.000 nih kita biasanya soalnya ngelatih sendiri jadi tahu ya kita nggak bohong ya Pak ya kita masukin lagi wah ini mungkin kalau kita apa namanya Pak kalau dipegangin semua kayaknya nggak 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 apa namanya keburu waktunya ya Pak ya terlalu panjang ya mungkin kita lihatin aja sedikit-sedikit nih nih isi temen-temen tuh nih isi yang lagi ngeram juga ada ini player juga ngeram tuh udah ada yang lagi ngeram juga tuh ampe bingung temen ini apa warna apa ini kelabu terambek eh 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 giring atau nggak Pak ini Pak giring coba Pak ini ada ring WHY kalau cewean-cewean biasanya dijual dengan harga berapa Pak cewean saya mulai 30 paling murah belum keket ini ya tapi warnanya cukup menarik itu ya warnanya cukup menarik temen-temen eh eh tuh ngejar ngejar eh 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 warnanya cakep banget temen-temen ya cuma ini giringnya belum terlalu keket ini ini berapa ya Pak 150.000 Rp 150.000 Kenapa ini bisa lebih murah itu kenapa ya pertama belum terlalu jauh jauh di saya kalau karakter terbang kemejanya gimana ya jadi sepenuhnya kenceng terbangnya tingginya stabil masuknya isi ini ya cuma enggak terlalu ya ya cuma isi gitu ya warnanya cukup bagus ceweknya cewek ternak padahal tuh tuh ini kandangin aja tuh gimana ya takutnya nanti terbang lagi waduh ini sampai bingung ngisi semua temen-temen petina biasanya berapa tadi Pak harga mulai 30 30 sampai yang buat keperan itu kalau buat keperan ya kalau yang pelontang-pelona agak mahal nih pelontang-pelontang nyampe di atas 50 di atas itu rata-rata ya soalnya banyak-banyak burung ilegal ya itu masih 400 meter ini iya Wow jadi belum kelihatan karakternya masih tak tarikin sepenuhnya kenceng banget kemejanya gimana Pak dur ini Iya cuma ini burung burung masih muda Rampas piyik lagi menjawat kanan kiri ini badannya asik ya enak banget nih ini Rampas piyik berarti burung masih sangat muda ya Pak ya Rampas piyik ini pelontangnya cuma ini belum keket ya ini juga nyabut dari minggu ini kebetulan belum keket ya Pak soalnya ini baru nyabut ya ini kebetulan hari Rabu ya aku Kamis normal Kamis biasanya udah mulai giring ya Pak ya udah mulai ini lagi anggrem-anggrem banyak banget luar biasa sampai bingung nah ini burung aslinya terjun bebas ini juga dari Bekasi ini saya beli satu paket dengan yang megan tadi Oh iya iya wah ini baru Rampas piyik berapa ini Pak coba serem banget kalau belinya mahal ini burung baru dikeluarin juga saya beli 6002 pasang mantep berapa tadi Pak Pak saya beli 300 kalau dijual ya tak latih-latih 500 meter tinggal bulu piyik 2 tinggal nambahin biaya ngelatih aja ya kalau pengen ngebayar ya nih kita sempat dulu sempat ada yang nawar Bos Jakarta 500 belum terkasih ini dari sekarang ya monggolah kalau ada yang berani 500 lepas temen ini burung masih muda ini ngambil burung dari Bekasi Bekasi wah mantep ini sampai bingung ya banyak banget ya jadi nanti kita sambung lagi temen ya kita pengen lihat tes terbang Oke let's go Oke temen-temen nih kita coba ya ini yang meganya temen-temen yang terjun bebas ya ya kolong bebasnya sebenarnya kita itu bisa ngetesnya itu di depan ya lebih lebih panjang ya ya lebih panjang ya sampai 100 meter bisa nah kalau burung-burung kayak gitu kan biasanya treknya trek panjang temen ya tapi di luar itu berbahaya Pak hehehe jadi disini aja Pak mungkin ditemenin sama siapa Pak ini oke nih mungkin buat temen-temen mungkin takutnya penasaran Pak Wah pengen lihat kelop-kelopannya gimana sih gitu buat sampel aja gitu ini di kandangnya disebelah sana juga masih ada lagi tuh temen-temen ya ini ada kolamnya ya eh 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 tuh nih dikenceng nih temen-temen yuk kita kesana Pak nah kita ngeri ini ya mantep kalau di luar di pinggir jalan raya itu berbahaya temen-temen jadi kita tesnya disini aja nih eh eh ini kenceng nih eh uh mantap temen-temen nih yang kolong bebas ini yang udah setar 250.000 temen-temen ya tinggal moles aja siap lomba ya Pak ya yang ini ya tinggal moles tenaga ya kan Iya sekali lagi Pak oke sekali lagi mantap eh ini kalau jaraknya jauh kencengnya baru kelihatan ya Pak ya tuh lebih enak malah di depan Oke coba di depannya bisa hahaha enggak papa enggak papa enggak papa oke 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 karena ini yang punya maksa kita bawa keluar nih ya biar kelihatan kencengnya ini aduh aduh ini kita agak beresiko temen-temen ya ini tuh Pak takutnya ke tanah temen-temen ya cedera jadi saya pancak gitu ya jarak jauh edan Pak mantep nih ini sampelnya aja kayak gini temen-temen ya ini soalnya agak keras nih ya jadi harus iya batu ada batunya nih ya jadi dipancak temen-temen biar kakinya nggak cedera ya ini karena saya dipaksa jadi nggak apa-apa lah ini jauh banget Pak di zoom gimana Pak kelihatan atau nggak kuat nggak jauh banget Pak edan Pak udah kuat ya jauh banget waduh bayang banget ini udah ini berbahaya banget Pak kita masuk aja Pak Oke teman-teman Ini burung habis mabung ya Pak ya Belum ada tenaganya Belum ada tenaganya ya Yang udah keliatan ada tenaganya yang ini Pak Wah edan ini Udah start ya Tenaganya juga Udah ada tenaga Udah ada tenaga teman-teman Mantep banget nih Wah tadi kalau saya gak dipaksa itu gak berani Pak Agak takut tadi Soalnya terbang Ambil ke moto Oke teman-teman ya Ini apa namanya Terima kasih banyak Pak waktunya Semoga sukses terus Sehat terus Pak Sampai ketemu di next video ya Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran Pengen nyoba merpati jualannya Pak Parno Nanti bisa langsung kontak di bawah ya Sekali lagi Pak Terima kasih banyak Waktunya saya udah Dizinkan grebek main gitu ya Sukses terus ya Pak ya Amin Oke jadi kayak gitu aja teman-teman ya Terima kasih banyak Buat teman-teman yang udah nonton dari tadi Sampai selesai Sampai ketemu di video selanjutnya Salam repatiku See you Sampai ketemu di video selanjutnya